Tidak dibungkiri bahwa pitutur-petitur beliau sudah bisa kita ambil hikmahnya Di situ ada himbauan, juga ada kritik, ada pitutur yang nanti di dalam acara selikuran ini Anggaplah sebagai wadah kegelisahan masyarakat, wadah kegelisahan kulau penjeningan Buk menawalik tijak rapat ning balik tisoki, arep usul karulurai sungkan Nanti di dalam selikuran ini wajoh sungkan-sungkanan Ini sebagai penampung kegelisahan, karena tidak bisa dibungkiri bahwa kita ini masuk dalam zaman kegelisahan Gelisah karena ekonomi, gelisah karena corona, singgora bubar-bubar dan gelisah Semua bidang, makanya dengan selikuran ini wukum-wukum manfaat Bahkan jadi nanti usul dari usul penjeningan ini ditampung oleh kepala desa Nanti kalau usulan penjeningan itu cukup diselesaikan di desa Ya di desa nanti kalau harus ketinggi pejabat juga nanti diusulkan kepada lorak Adicoro Salajaripun obrolan gayang Obrolan gayang menekomangke penjeningan ke usul daluniki sebagai pembukaan Tapi nanti untuk selikur berikutnya, selikur-selikur berikutnya ini buatan seformal ini Jadi menurutnya di sini Jadi untuk sementara kita berikutnya, kita berikutnya Jangan sekolah bubar sekolah, karena sekolah punar Maka Mbah Gayang menurutnya diusulkan Jadi obrolan gayang ini bisa bermanfaat Bisa diusulkan bumi langit Itu kan rebab, menurutnya masih dalam Dijangkep Kang Gayang menurutnya diusulkan Jadi ini masih menurutnya Sedidik banget Gitu tengger Amat saking WD ya kagungan akal bakal cikal bakal Oke, jadi di tengger nih kalau jendang apang Semoga Kang Gayar Terus obrolan gayang menekomangke Dipandu Sampami penjeningan kagungan usul Dipandu Kalimba Hlura Ale Mas Amri juga Mbak Nani Nanti bisa memecahkan kegesalahan panjeningan Dijulik mawam Moga Kang Gayar diujub kirin Dalam Tampai Beri Kom今回 Bagaimana Tampai Tampai Dalam Tampai Men Men assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nunse mudua tambor rauh sami putar nipun lumanteng ganjang bubati nyumbang panggapun dan saya itu punya gigi dua tambor rauh sami monggo niki sami-sami tunggu sesarangan nanggin nipun pirantos sodakoh menikuh ikan wujud seringatan sadari pun kau lo minangkani seging Bapak Kepala desa monggo sarang-sarang muci syukur rumah dengar sanipun Allah subhanahuwata'ala mungkin mungkin yang gengipo gadah kacat ponding dalu niki kawiwitan spesan niki mugi-mugi kalian Allah tansah tibun pari ngiri itu sehingga mungkin salah jenipun nanggin sami-sami gadah kagungan nama niki seliguran tansah Hai sakit langgeng ngetenggih Hai notsew niki minangkani setayu asem gulungin angkani ngecepakkan sepindah jenang sepuh menikuh neringatipun nge-nipun nyambut damal Bapak lurah landeringatipu mekan tibun terbi krio saat jawinipun krio selapetipun krio perambil tibun Hai jenang sepuh menikuh panuunipun tempat tunggu setelah muki-muki kustelah badi ngkauwli jengan sepindah tempat bapak lurah studio tempatan setelah perangkat sepuluh tempatan sepuluh masyarakat sami tanso tipun pada ngona wilu jeng wilu jengosa obah boleh sopuparani serinten istalunya wasa nikitur selamini sempun manggih halangkan setengah nopo sepuluh maupun monggo tibun rincang itu akan kabul wilu jeng ngkau kalih menikuh sekolah punar menikuh magi haken tanjumun kena genipun gadah kacatu tapi gadah Hai rencana ikan tujuh hanipun rencana kontin pun sekelup seliguran ingkang tibun wwti wonton ing tinten diki sedoyo mukya sakit dukung sakit nyengkuyong sakit pesambung lan mugi-pugi sambung ipun anta wisipun Bapak Kepala desa tempat masyarakat sedoyo menikuh dan sahbikantuk ridhani Allah subhanahu wa ta'ala saingkotan sahtipun pari ngono wilu jeng wili jengosabah boleh sopuparani serinten istalunya wisanya kita selamini satangi turun eh kedatangan opan wune istoyomawan tipun rinyang itu akan kabul wilu jeng setoyasan ikutnya tipun lidah vilbala mugi-mugi wate pun hajat yang kongsa menikuh tan sahbikantuk ridhani Allah wa ta'ala saingkogus telah pari ngono pihak kembalak musibah ipun sakit sukaripun tanpa buah kenakan ulu jeng wili jengosabah boleh sopuparani serinten istalunya usani keterusulamini sempun manggih halangan setegam nopo setoyotipun rencangnya takkan kabul wilu jeng amin pilih makatan patrusuun kangkayar nonton wujud tingpiran jisah jimnusambut dipenuhi sebabkan muka-muka kemauan kan dimeniko acara selikuran teluniki laras laras dipenuh sekseni bumi langit ya sekseni diridhoi kali gusti gaibing kang tawasa Allahumma amin ide atau gagasan selikuran ini pun dangu sakseni ikuti musyawaran kali paro pamong paro mojo yang lorang sampun dangu cuma daluniki di resmikan jadi mungkin untuk acara berikutnya untuk bulan kedepan game boten boten seformal niki jadi ini dianggap merdeka lenah kemauan jadi mungkin saum pami wonton acara obrolan gayeng atau goyan mata niki mangkai mangkai dipun pecah kali mbah lorang mbah camat kali mas ambri kali mbak nakni mangkai nikus semua nopo usulan penjaringan tentang kegelisahan penjaringan sing utama daluniki ene selikuran niki setuju nopo mboten mboten lak setuju niku alasannya nopo lemboten setuju alasannya nopo abis saking wawupan dibuatis sama matur niki sebagai inovasi terbaik api banget jadi usulan penjenian mengko iso diunggah nirono iso dicukumin itu sedih semua ditampung oleh kepala desa semua usulan penjaringan atau sebesar malih daluniki mangkai obrolan gayeng atau goyan maton niki inggal diwiti awal saking mundi kajani kali kanggayar kalau mau niki gender langsung ngegriming mau dan nopo nopo nge jadi nge untuk nopo untuk monetralisir ketegangan nge-nike kanjeng bubati nge-remen kali gremingan gender nge-remen banget nge-remen nge-remen maton ikut sakit di pbbt mangkai dibandu kali mbah lurah ngepo ngeku mbah samat sakit mangkai saking pendamping awdwi saking masa meriutai saking mbak nani maka sakit ngepo caos pemasukan pegelisahan panjenengan monggo mbah lurah diwiti gendering greming terus ngeku saking rebabe rongan ezing gesek mas amri ngeku yon maton sakit diwiti barangkali ngeki nopo songko pamong disik nge ngek ngek tanggapan tentang adanya selikuran ngeki pripon ngepo tanggapan penjenengan ngeko po kurang pas tumpra penjenengan le kurang pas kurang pas wantun putih munggo munggo setuju kabeh mentoh mungkin insyaallah gunanya kata banget ngek lempon di ngepo dirutinkan setiap bulan sekali ngaton mungkin gunanya okeh banget ngek neng kadang-kadang le awa ini pas musyawarah desa utam musyawarah dusun kadang-kadang le konusul ngek dan ngek kadang-kadang ngewo hayo kadang ngek ragu ngkogeng ini gukeng ini yang dalam selikuran ngek pengatan ngek musyukung tindak ngek mengatasi kandungan ngek monggo terima kasih kandungan bupati ngek matur swon sekali rawipun ngek ngek monggo kandungan ngek monggo kandungan ngek sembahun ngek 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 acara wis gajang-gajangan ngek ini anak wdwi ya sekali lagi terima kasih rawipun kanceng bupati okeh acara wdwi terkisih luruh mengguguh kujuan maton ke lanceng mangkai bungkasan yang atur mengge mahal kiam jadi memandangkan astrokol kemauan ada cerotaloniki nopo meresmikan rutinan silikuran yang tadi sudah di nepo draw nih kalau bapak kepala desa bahwa silikuran tuh diambil dari banyaknya RT besok desa jajar bahwa desa jajar itu RT nya ada 21g nih terus ngele deeng pangertin terus digunin namanya nomor-nomor barang hahaha anggih Niki Mbak Samad kalau Kamas Amri mandu kuyen mata lho Mas oke 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 Niki Kanjeng Lurah sing lara bakon kanjeng batin Kang kata penggudur manggih sukang tindak muka-muka tansoh binyan rahyu selamat ya nirbayo nirikoro kalesing berindu bayan margo temujui semua pendapi agung gih maturusun kanjeng eh oke Niki wonton salah seorang ini Trisno asih hahaha kali asih wujud yang masker Iki terus terang gak kampanye saya sebelum ya betul kampanye Niki maafan kelasan kemauan bahwa ini menghadapi pilihan nonton maafan jadi pemu kanjengi tindak ini terus terang gopo-pongan kero yang ngutilok deh lurah karpeng ngotong kero-kero gua masker mereka masker sangat berguna nih dalam suasana seperti ini oke ya Mungkin Mbak Samad jadi kaget ngiringi guyon maton ye Niki Mungke krimingan gender tulisya silikor senggeringan rebab Niki Mugomoke mau bisa menetralisir ketengangan masamri sakit pipiti sasono pangandikan sak merepon kasumbangkan mongko diwiti Soko pamong disi iso singusul menggengge susul dengan adanya bernyata kok mongke jane visi-visi ini selikuran ini karpeng lurah pribun ngotong mongke dijawab kali lurah dijam kali pencaripun wacaman kali masamri sakit ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sugeng Dalu sekapur sireh pambuko dereng ajeng Bobo Wito eh dimana kegiatan dalam menikok sama dibuka dari deretan pambuko saking kepala desa yaitu Mbah Cik lurah ime dan juga bapak-bapak dikita Gus Muhammad Nur Arifin dimana dalam menikok konten acara hingkang bagi pulang ya tak jalan anjar juga katanya terbaik konco-konco pendamping stoyo khusus pun gandusari amargi menikok apa dikemas di halaman kepala desa kanti regengan yaitu ngopi bareng ngopi bagi kita pendamping itu ada filosofinya yaitu ngolah pikir ngolah pikir apa yang mungkin kegiatan desa jadi kalau semoga aja lah harapan kulo tengmas kades baru jajar menikok tidak hanya jago mengelola kata tapi juga jago mengelola desa nonton gitu untuk pambuka nikimangke jarang saget nopo kulo masih juga merangkai-merangkai kegiatan karena bagi kulo sebagai pendamping dari 2014 sebelumnya saya ucapkan dulu eh masih bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang 75 tahun Alhamdulillah kita sakit tetap enak dalam membangun desa 75 tahun merdeka Insya Allah juga nanti kedepannya jajar juga ikut apa ya eh kemajuannya bangsa Indonesia di sejajarkan dengan desa jajar 2014 dengan adanya udang-udang desa sejak bu Siti menikok kegiatan musdes sampai musrenbangnya desa jajar tidak ada yang formalitas dalam arti setiap kita musdus setiap keliling-keliling ke dusun-dusun ada ide ada gagasan dari masyarakat tokoh-tokoh yang sudah ada di musdus ini kimangke mungkin dari pak bapak-bapak perangkat desa agak tidak merapat mawon karena apa menikahnya BPD dan perangkat sebenarnya Pak Pak kota BPD monggo kedepan dulu karena ini saya sendiri juga masih baru kegiatan menikok mungkin reka-rekanya nanti yang dimaksudkan ke seluruh lebih pun lagi monggo kita kaji sarang-sareng kelihatannya nanti Pak BPD juga perlu untuk apa guyuk konten mereka karena setiap kegiatan musdus menikok kegiatannya BPD di tiap tahunnya disamping kamu lo konco-konco kalian teman-teman dari pendamping camatan sama desa malam ini juga dekat pintu undangan dimana kalau juga masih tadi ngobrol-ngobrol juga sebelum ke sini ini nanti nopo singkang bade kita kerjakan atau kita laksanakan karena bagi kita juga masih baru tapi Alhamdulillah kalau saya sendiri untuk mendapati kegiatan setelikuran ini bagus amperi bagusnya kalau diadakan di awal Juni dimana musdis RKPD itu dimulainya karena untuk jajar untuk musdisnya bisa dikatakan terlambat Bapak karena ini bulan Agustus nanti kalau sudah September nanti ketayal-tayal kasihan untuk pemerintah desanya kita sebenarnya jalan bareng jadi enggak ada yang apa ya belajar bareng itu ya belajar bareng kita enggak ada yang sok pintar itu siapa sok sing bener siapa ambutan-wanten dan dari sini dalam malam menikolak paling o saget persepsi kita disamakan jangan punya persepsi-persepsi yang banyak yang lainnya kalau kegiatan malam ini ide gagasan berarti tentang kegiatan regulasi pembangunan sing-wanten desa jajar ngoten karena masih baru juga nikmati mungkin untuk untuk nopo memimpin acara saya serahkan ke seluruh pripon Amri hidupnya atau malam ini cuma setat dulu setat dalam arti setat acara selikuran yang jelas untuk jajar itu sudah ada banyak kemajuan-kemajuan yang dalam arti SPC nya sama kegiatan yang ada di lapangan juga Alhamdulillah bisa dikatakan pencapainya hampir 90% kalau 100% itu dikatakan punyaannya yang ada di atas kita ketengge Alhamdulillah menikol kita rasakan terus indeks desa membangunnya Alhamdulillah di desa jajar sekarang sudah apa Mbak Eri ini untuk jajar IDM nya maju ya maju kalau kemarin Gus Lurah itu awal-awal enggak apa-apa namanya ah desjumlu nom biasanya ngeyele itu nomor cdc daripada Manute kan ngoten ke IDM laku malih jadi maju kupie ya itulah tapi ini bukan suatu perbedaan sih harus menjadi apa ya menjadi menjadi kita berseberangan boten di bebas pendapat beda dengan Mbak Lurah itu akhirnya kita bisa bersama-sama menjadikan satu satu keselarasan dan sepahaman gitu loh hanya dipikir kalau indeks desanya itu menjadi maju bantuan-bantuan dari pusat pun akhirnya berhenti ternyata boten Insyaallah itu adalah dari Bapak Menteri desa menikol kegiatannya adalah seperti ya Bupati tadi itu presentasinya kepada desa-desa yang menggunakan alokasi dana desa dengan baik dan benar tanggih Monggo Insyaallah ini nanti Bupo kita panggil mungkin di agak kesini para perangkat desa Pak Priang sebagai perencana sebagai pilot projectnya desa itu apapun idenya malam ini walaupun wadah tampungannya penuh tetap pembangunannya yang anda serahkan ke pemerintah desa Pak oke seperti yang didahukan Pak Bupati kalau berkumpulnya semua masyarakat yang ada di alun-alun tentu ada namanya pemangku yang mengatur administratifnya yaitu di orang-orang yang kita percayakan jadi pemerintah desa di desa jajar menikol adalah tunggak untuk pilot project kegiatannya pembangunan desa menikol saya kan bising harus kita cermati ide jadi tidak ada yang keterbatasan dalam arti untuk adanya undang-undang dana desa Niko wanten bidang-bidang lima bidang yang panjangkan boleh usul apapun itu tidak ada untuk pembatasan-pembatasan baik untuk dari masyarakat pemuda dan juga pemberdayaan wanitanya intinya kengotan menikolek setiap tahunnya itu sebenarnya saya rasa untuk jajar hal ini bukan suatu hal yang aneh atau pie dalam selamat itu kenapa setiap tahun dari adanya dana desa turun di jajar kita selaku selalu bersama-sama pemerintah desa terjun ke dusun-dusun setiap malam akhirnya tuh satu penggagasan ya Pak G untuk tahun ini agak terlambat mungkin yang didahukan Pak Bupati tadi Bapak Kepala desa kita mungkin lagi galau-galau 25 tahun ke atas biasanya merah kasep gak kurung oleh-oleh sandingan dan kemungkinan koten akhirnya kita mengatur desa ya enggak masalah karena bantuannya kepada desa membangun desa itu ya kita semua yang termasuk masyarakat desa tiga pilar dan juga kita sebagai yang diamanahkan oleh Menteri desa untuk mendampingi desa jajar khususnya Monggo dari Pak Kepala BPD mungkin insyaallah Meriki kita pimpin gagasan-gagasan dari RTRT mungkin ditampung pripon kemasan acara aneh yang yang jelas saya suka banget dan enak ngetendok menghilangkan formalitas ketegangan dengan kegiatan seperti ini Oke sebelumnya nanti Bapak camat yang ikan memberi apa ya mungkin pencerahan dengan kegiatan malam ini yang jelas dari teman-teman mendamping sangat setuju asal tidak apa ya mengganggu dengan kegiatannya regulasi desa apalagi kalau kegiatan selikuran ini dilaksanakan di awal-awal Juni kemarin Alhamdulillah ya tepat gitu loh kita pakai musdus biasanya ke-4 dusun tapi kita diadakan dengan lesean kayak ini ngopi ngolah pikir berseperang sarang tapi yang jelas untuk tahun-tahun ini yang seperti dikatakan Bapak Bupati tahun-tahun ini kita adalah tahun perhatian nasional karena namanya pandemik masih belum berakhir jadi yang utama saya sarankan mungkin kita memperutamakan yaitu ketahanan pangan ya khususnya untuk desa nanti gimana kemasannya itu adalah usulan-usulan panjenengan saking kawulo mungkin ngetan mawon bukan dari mengwakili teman-teman tppi atau pendamping kecamatan dan desa di Kecamatan Gandusari ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati